dengan startup yang ada di Indonesia baik di global juga jadinya di negara-negara lain. Nah ini sedikit perbedaan nih, kalau di Sandok Korea itu kan ada love story involved ya, kalau di sini nggak ada love story involved gitu. Jadi kalau teman-teman punya startup datang ke sini mau cari love story involved ya bisa-bisa aja. Cuma the purpose is actually different. Tapi semuanya sebenarnya sama. Jadi kalau kita bilang Gika Plug-and-Play itu accelerator, ya kita accelerator. Tapi yang membedakan sedikit adalah di Sandbox itu sebenarnya kita bilangnya mereka juga incubator. Jadi apa perbedaan incubator dan accelerator mungkin saya sedikit. Jadi kalau saya bilang incubator itu sebenarnya ideation sampai jadinya. MVP itu adalah performa. Sedangkan kalau di accelerator, biasanya mereka me-accelerate bisnis dari MVP sampai itu menjadi punya traction. Jadi itu ada perbedaan sedikit. Makanya kalau di Sandbox yang di Korea, kita bisa lihat di sini. Oke sebentar, sepertinya Mas Alim mengalami ini ya, trouble di internetnya. Oke, Mas Alim, cek. Mas Alim, cek. Mas Alim. Halo. Ini mengalami lag. Mas Alim, ada lag tadi? Iya, bisa dengar suara saya. Saya mungkin tanda video aja ya, biar nggak terlalu lagging ya. Sekarang udah mendingan sih, suaranya udah lancar. Oke, udah lancar ya. Mungkin saya turn video aja, kalau boleh ya, supaya nggak putus lagi. Oke, mungkin pas lagi share screen dimatiin aja videonya. Jadi, jangan terlalu berat. Jadi, mungkin perbedaan ada. Sepertinya suaranya nggak kedengeran ya? Iya, sepertinya. Oke, Halim coba di stop share screennya. Karena sepertinya nggak ini ya. Bentar, saya stop share screennya sih, Mas Halim. Mohon maaf teman-teman, karena ada koneksi, ya beginilah keterbatasan dari event online. Saya coba untuk Mas Halim. Maksudnya Mas Halim lagi coba rejoin ke kesini. Oke, mungkin Halo. Iya, Mas Randi. Mungkin sambil menunggu Mas Halim, tadi Mas Halim kan sempat menceritakan terkait dengan perbedaan akselerator dan inkubator. Mungkin dari obrolan saya dengan beberapa pemain di bidang tersebut di Indonesia, juga memang seperti yang dikatakan Mas Halim tadi, kalau misalnya inkubator itu memang fokusnya itu membantu founder untuk memvalidasi ide yang mereka bawa. Sementara kalau misalnya akselerator, itu sebenarnya idenya udah ada, produknya udah mulai dikembangkan, lalu dibimbing untuk mencapai traction, atau mencapai istilahnya mungkin berapa ribu atau berapa ratus pengguna pertamanya. Dan yang menarik, di beberapa program akselerator, mungkin seperti JK Plug & Play ini juga memiliki koneksi intens dengan pihak yang tertentu, kayak kalau misalnya dengan venture capital atau dengan korporasi melalui program corporate innovation-nya. Mungkin kayak gitu ya, Mbak Fortuna, kalau di Plug & Play. Betul, betul. Jadi kalau misalnya sebenarnya Plug & Play itu juga, kalau misalnya kita lihat di sandbox itu kan mereka memang mulai dari ideation, maksudnya kayak pemilihan CEO, pemilihan CEO, seperti itu. Nah, kalau misalnya di Plug & Play, memang kita sebenarnya sudah mencari startup yang mereka sudah terbentuk timnya gitu, teknologinya sudah ada kayak gitu. Nah, itu disebut untuk diakselerasi di tempat JK Plug & Play gitu. Tapi JK Plug & Play juga kita bekerja sama sih, sama beberapa inkubator-inkubator. Contohnya, kalau misalnya teman-teman tahu inkubator seperti Founders Institute, nah itu tuh mereka mempertemukan para CEO-CEO dan CTO-CEO yang memang mereka belum punya tim lah, tapi mereka punya ide gitu ya, untuk terbentuknya setelah itu mereka baru bisa masuk ke dalam JK Plug & Play gitu. Memang di Indonesia belum ada yang sebuah satu rantai itu jadi satu dikerjakan oleh satu institut gitu. Jadi so far memang kita saling berkesinambungan, kita saling apa ya, saling berparti, berpartnership satu sama lain kayak gitu untuk mendukung ekosistem di Indonesia sih. Oke. Nah, so far ini juga kalau misalnya saya lihat portfolio-nya di JK Plug & Play ini juga cukup beragam ya, nggak cuma startup yang produknya Pure Technology kan di batch 4 kalau nggak salah dulu saya lihat ada ternak kopi gitu ya kalau nggak salah which is itu new retail produk F&B. Jadi definisi startup buat JK Plug & Play sendiri sebenarnya nggak seluas apa sih Mbak? Kenapa? Maaf, sorry. Tadi agak nge-lagging oh, cek-cek. Ya, oke. Kalau cakupan startup di JK Plug & Play sendiri apakah harus melu produknya teknologi atau bisa yang lain misalnya kayak sekarang kan lagi rame banget yang bikin startup kopi atau F&B dan sebagainya kayak gitu. Oke. Nah, sebenarnya kalau di Plug & Play sendiri untuk startup-startupnya itu kita tidak mencakup seperti apa ya harus teknologi doang gitu. Karena memang di batch keempat yang tadi Mas Randi sudah sebutin kita memang ada ternak kopi gitu. Itu memang menjurusnya ke food and beverage gitu kan. Nah, memang kita terbuka sih untuk semua vertikal jadi untuk teman-teman yang berpikir kayak oh, kita teknologinya mungkin udah tertinggal misalnya kalau Fintech kan waktu itu in banget di 2017-2018 gitu ya. Terus setelah itu dari Fintech ada AI terus ada IoT kayak gitu-gitu kan. Mulai banyak tuh. Mungkin kalau teman-teman kita buka untuk semua vertikal gitu jadi semua teknologi kita nggak batasin sih soal lama teknologi tersebut memang bisa dan berguna untuk kita melihat teknologi kan secara luas ya gitu misalnya bukan hanya berguna untuk diri sendiri tapi bisa dipakai oleh masyarakat luas Nah ini Mas Halim kayaknya udah balik nih cek Mas Halim aku udah bisa nyala mic-nya 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 belum terkoneksi sih Oh, lagi connecting-nya Oke, ini udah masuk sini Halim bisa coba untuk tes mic ini kendala dari event untuk online seperti ini biasanya internetnya suka naik turun apalagi lagi musim hujan seperti ini ya suka bener banget jadi kita hopefully ini semua kita bisa cepat-cepat balik lagi event offline lagi jadi semuanya lebih interaksinya lebih dapat nanti aku coba panggil Mas Halim Halim sebentar ya dia ternyata nggak bisa diantara Oke Halim bisa coba untuk tes mic-nya Halim bisa coba untuk tes mic-nya sekarang Oh, sorry ada satu provider jadi nggak bisa connect Halo Halo Oke, lanjut ke Mas Randi ya Oke mungkin tadi Mas Halim poinnya baru sampai ke yang menceritakan dengan perbedaan antara inkubator dan akselerator mungkin ada penjelasan lain yang ingin ditambah terkait dengan perbedaan DK plug-in play dengan sandbox Korea Halo Mas Randi bisa kedengeran suara saya Ya, sudah bisa Ya, ya Oke, sorry ya ini tadi koneksinya cukup jelek nih di rumah jadinya mungkin tadi saya lanjut yang inkubator atau akselerator kali ya jadi inkubator itu sebenarnya turn off video aja saya juga nggak present nanti takutnya nge-lag lagi gitu kan ya jadi kalau kita boleh bilang inkubator dan akselerator itu bedanya adalah inkubator itu kita bilangnya inkubation ID jadi kalau kita lihat di film sandbox gitu kan ya waktu itu timnya mereka inkubate mereka mau bikin apa gitu kan ya dalam proses yang dibilang hackathon tersebut dan akhirnya mereka present ide-nya itu seperti apa dan company-nya mau membawa ide-nya itu seperti apa untuk dijadikan produk sebenarnya jadi proses dari ideation sampai dengan MVP produk itu kita bilangnya inkubation jadinya kalau untuk menyamakan persepsi teman-teman nih nah sedangkan akselerator sebenarnya adalah proses untuk akselerate the business jadinya jadi dalam artian setelah produknya ada bagaimana startup tersebut sebenarnya harus memasarkan produk tersebut ke market nah itu kita bilangnya proses akselerasi jadi plug and play disini sebenarnya di di akselerator bukan di inkubator jadi kalau di film korea tersebut ada part inkubator-nya makanya ada part hackathon-nya jadi ada hackathon proses waktu mereka building tech sampai dua hari sampai akhirnya mereka harus mempresentasikan teknologi tersebut ke apa namanya juri-juri yang ada kita bilangnya itu inkubation proses nah setelah itu mereka dapat funding mereka accelerate the business jadi agak sedikit berbeda antara proses yang inkubate tersebut dengan accelerator jadi kalau di plug and play itu kita bilangnya accelerator jadinya dan di plug and play sendiri sebenarnya mas Randy kita biasanya apa namanya menerima startup-startup yang sudah at least ada minimum viable product intinya gitu sedangkan kalau di sandbox itu ideation mereka sudah terima gitu jadi dan kalau di giga plug and play at least ada traction sedikit di product sedangkan di sandbox itu no traction asal punya idea kemauan komitmen untuk berbisnis atau bikin startup bisa masuk di sana nah tapi yang saya harus garisbawahi yang sama adalah setiap accelerator dan setiap incubator selalu melihat spirit komitmen dan endorsement nya sendiri jadi seberapa spirit startup founders nya seberapa spirit tim nya untuk memecahkan masalah ataupun seberapa spirit mereka untuk memecahkan ide-ide yang mereka telurkan lah intinya gitu jadinya mas Randy nah itu mungkin sedikit perbedaan antara giga plug and play dan sandbox oke got it menarik kita bahas juga tentang perbedaan incubator dan akselerator kalau di sandbox Korea itu kan konsepnya dari incubator jadi fasilitas yang dikasih mungkin juga sebenarnya ditujukan untuk membantu founder itu memvalidasi idenya agar bisa diteruskan untuk menjadi traction nah sedangkan kalau di giga plug and play ini fokusnya lebih banyak ke akselerator jadi kalau misalnya ngomongin fasilitas apakah sama enggak sih mas kalau misalnya sama yang kita lihat di film drama Korea tersebut sebenarnya kalau kita bilang sama sih sama sandbox itu sebenarnya juga accelerator sedangkan kita juga accelerator jadi fasilitas-fasilitas yang biasanya kita berikan di giga plug and play itu sebenarnya banyak mungkin tadi ada di share sedikit sama fortune jadi kita punya yang kita bilang 3 bulan acceleration program dan itu free kita enggak ambil equity-nya startup-nya startup-nya enggak perlu bayar dan biasanya dalam waktu 3 bulan akselerasi program itu ada banyak hal yang kita deliver ke startup-nya sendiri jadi ada multiple workshop for the startup jadi dari startup gimana caranya pitch practice gimana caranya mereka handle legal-nya mereka gimana caranya mereka handle finance-nya mereka bahkan ada beberapa startup yang gika plug and play itu bantu untuk dapatkan izin-izin tertentu yang biasanya pemerintah harus apa namanya harus berikan gitu kan ya jadi dari sisinya kita juga membantu nah selain itu sebenarnya yang paling unik adalah kita tuh punya ekosistem mentor yang cukup besar jadi mentoring session itu dibantu sama apa namanya mentor-mentor yang sudah capable di industri-nya gitu nah termasuk juga VC speed dating jadi mungkin tadi ada lihat sedikit VC speed dating itu adalah bertemu dengan VC jadinya gimana caranya ngobrol dengan VC pitch VC itu juga kita berikan nah selain itu co-working space itu selama 3 bulan acceleration program biasanya nanti jika plug and play bisa bantu dalam artian startup-startup yang lulus selection proses kita biasanya kita berikan kesempatan untuk bekerja di co-working spaces yang merupakan ekosistemnya dari plug and play nah tidak sampai di situ mas jadi banyak nih ada connection untuk ke corporate kita introduce ke corporate-nya kita mungkin tadi lihat sedikit corporate-nya kita ada Astra ada BNI ada BTN ada Sinarmas kita juga sebenarnya ada BCA ada Enterprise Singapur ada Message Expans ada Facebook accelerator yang kita running ada juga Nestle jadi kalau kalau saya ceritain satu-satu ini bisa jadi 2 jam atau 3 jam jadi connection-nya ke corporate pun sebenarnya plug and play itu punya ekosistem yang cukup besar nah selain connection ke corporate kita sebenarnya juga punya connection ke government jadinya jadi ada beberapa perindustrian kayak ke Minecraft kreatif gitu kan kalau misalnya di fintech gitu kan yang mau bikin solusi fintech kita bisa connect startup kita ke OJK ataupun Bank Indonesia untuk beberapa license yang dibutuhkan selain itu kita juga connect yang tadi kita bilang selain speed dating kita connectin juga ke venture capital jadinya jadi waktu nanti showcase atau expo day atau demo day persis sama seperti sandbox gitu kan ya ada venture capital biasanya menjadi jurinya venture capital ada di situ juga gitu kan ya jadi mereka melihat bukan jadi juri sih sebenarnya mereka melihat startup-startup mana yang menurut mereka worth it untuk diinvest ataupun mereka bantu untuk accelerate berikutnya karena kan acceleration itu hanya satu proses mas jadinya nah mungkin yang membungkus itu semua sebenarnya adalah kita juga connect ke tech provider kayak google aws karena hampir 80-90% biasanya startup itu adalah bergerak di bidang teknologi gitu kan ya mungkin tadi ada di inform bahwa ada juga yang di food business dan segala macam kita biasanya connect mereka untuk ke community-community yang biasanya di FNB gitu kan nah setelah itu biasanya kita sendiri setelah expo day bisa jadi kita funding nantinya kalau kita interested dengan startup-nya dan startup-nya mungkin match dengan requirement-nya kita kita akan memberikan initial funding termasuk media NPR mas jadi kalau kita hitung dari tadi itu mungkin ada 12 sampai 14 apa namanya fasilitas yang kita berikan kepada startup gitu kan ya sama kayak di sandbox jadi end-to-end kita berikan startup-startup kemudahan untuk akselerasi lah intinya gitu mas oke sekarang ini kan kalau di Indonesia di ekosistem startup kita program incubator akselerator itu kan udah banyak banget ya baik yang dari dalam negeri maupun yang dari luar terus masuk ke yang apa namanya menjaring startup-startup di Indonesia nah tentu masing-masing program itu punya istilahnya apa ya unique value proposition gitu lah kalau saya pakai bahasa startup nah kalau di plug-end itu sendiri value proposition apa sih yang pengen diunggulkan dan menjadikan program ini berbeda dengan yang lain oke mungkin saya ada tiga hal yang sebenarnya saya mau kalau kita bilang ya startup pitch kalau saya sebagai director plug-and-play saya pitch kalian nih kalau yang punya startup atau founder-founder sebenarnya jadi yang pertama adalah plug-and-play itu global company jadi ekosistemnya kita itu tidak hanya di lokal gitu kan ya kalau orang bilang oke banyak local incubators banyak local accelerator gitu kan ya running di lokal nah kita tuh global jadi accelerator kita itu udah kita run dari 15 tahun yang lalu dengan lokasi yang hampir 30 di seluruh dunia jadi ekosistemnya kita udah terbentuk gitu kan ya itu nomor satu yang saya mau kasih tau teman-teman yang kedua corporate partners corporate partners kita itu sekarang yang saya handle sendiri di Indonesia connectionnya ada sekitar 40 sampai 50 nah itu udah cukup banyak untuk membantu dan men-support startup-startup yang sebenarnya baru early stage yang ketiga kita punya 14 program vertikal dalam artian adalah kalau di US kita running 14 program vertikal itu dengan masing-masing vertikal jalan jadi ada vertikal untuk fintech sendiri punya patch 1 patch 2 patch 3 dan seterusnya sekarang mungkin udah patch 30 something gitu kan ya yang fintech dan insurtech di US dan travel and hospitality di Singapura juga udah sampai mungkin patch 10 atau patch 11 saya lupa karena saking banyaknya program yang kita jalankan jadi intemok program vertikal itu kita banyak ada travel hospitality ada fintech ada real estate ada mobility ada IOT bahkan kita punya program vertikal yang baru tahun ini keluar ada tiga satu kita keluar program vertikal yang namanya covid-19 startup bayangin tahun ini patch 1 itu awal tahun patch 2 itu baru jalan nih ini kelihatannya mau selesai terus apa namanya itu dari program vertikal ya nomor tiga nomor empat access to global connection banyakan startup kita yang di lokal itu kita bawa ke Singapura kita bawa ke Malaysia kenapa? karena ujung-ujungnya adalah mereka harus punya exposure ke digital ekosistem yang ada di luar sana jadi event kita di sana pun kayak seperti attack summit yang kita lakukan yang hampir di-attend lebih dari 5.000 ekosistemnya kita partner supplier yang kemarin 2-3 bulan 2-3 minggu yang lalu itu yang datang itu global ekosistem di event tersebut dan ada startup kita yang pitch di situ ada startup Indonesia yang sebenarnya showcase di situ jadi access to global connectionnya cukup strong yang membedakan kita dengan local incubator terus yang pasti adalah visi connection ke negara lain yang terakhir dan ujung-ujungnya biasa startup itu dari beberapa stage sampai mereka mature stage pun kadang mereka masih ngobrol sama plug and play yang udah mature stage yang 5, 6, 7 tahun yang lalu yang mereka udah mulai mature di local presence mereka bilang plug and play tolong bantuin saya konekin dengan korporat di negara lain kenapa? karena saya sudah di negara saya udah cukup gede jadinya saya mau expand jadi kurang lebih ada 6 hal yang kalau saya boleh share ke teman-teman sekalian itu yang membedakan plug and play dengan inkubator ataupun accelerator yang lain mas Rindiko oke menarik-menarik nah ini udah ada beberapa yang ngirim pertanyaan di chat beberapa juga private ke saya salah satunya mas Muhammad Ishan Setiadi sebenarnya juga pertanyaannya juga bakal saya tanyakan terkait dengan kriteria startup seperti apa sih yang dijaring oleh plug and play di Indonesia kemudian tuh indikatornya biasanya apa aja apakah traction aja cukup atau apakah udah harus ada seed fundingnya sebelumnya atau yang lain oke mungkin persyaratannya sih kalau dari sisi kita sih very simple sih Mas Randy jadi ada dua sebenarnya satu startup tersebut harus sudah punya yang kalau kita bilang kalau kita bilang adalah legality tapi kita tidak kita tidak selalu bilang harus ada legality dulu gitu kan ya tapi yang penting adalah dua hal yang pertama adalah biasanya startup tersebut sudah punya produk atau MVP MVP awal nah itu yang biasanya kita akan lihat gitu kan ya dari MVP atau teknologi yang dibikin untuk men-solve issue ataupun idea itu nomor satu yang kita lihat yang nomor dua adalah mereka boleh early startup ataupun boleh juga growing startup kalaupun early startup biasanya paling sedikit punya MVP jadi itu sudah bisa masuk ke programnya plug and play nah kalau growing startup biasanya kalau masuk programnya plug and play gitu kan ya growing startup itu maksud saya yang sudah dapat seed funding sudah dapat pre-series A gitu kan ya sudah series A series B onwards nah itu biasanya mereka nya mau masuk programnya plug and play biasanya timnya mereka yang layer 2 layer 3 itu mau dikasih pelajaran gimana caranya apa namanya business argument lah intinya dari workshopnya dari connectionnya supaya mereka juga grow connectionnya yang tim-timnya mereka biasanya gitu jadi gampang cuma punya pre-MVP terus kalau bisa loko ataupun dari luar pun juga bisa gitu kan tapi biasanya indikator yang saya mau share sedikit adalah karena seleksi program kita itu cukup tight ya Mas Rendy jadi biasanya kita lihat beberapa hal yang pertama kita lihat idea dan solutionnya yang dibikin sama startup itu sudah pasti kita analisa gitu kan ya apakah ada market feed apakah mereka sudah do the pilot gitu kan ya itu nomor satu nomor dua biasanya kita lihat startup foundersnya sama timnya apakah mereka solid apakah timnya bisa menopang satu sama lain gitu kan ya saya lebih suka multiple founders daripada cuma single founders gak ada tim jadinya itu susah Mas growing growing startupnya terus terang jadi foundersnya sendiri ada berapa gitu kan ya dua tiga biasanya lebih baik tapi kalau terlalu banyak pun biasanya kita juga analisa gitu kenapa karena terlalu banyak berarti kan harus ada sinkronisasi ataupun ada collaboration yang harus dilakukan terus business model indicatornya kita juga lihat itu gitu kan ya tapi ini sebenarnya indikator-indikator waktu nanti sudah masuk selection processnya kita karena kita cuma select kurang lebih 10 sampai 12-15 startup setiap batch programnya kita dan waktu presentasi pun kita selalu melihat capabilities dari apa namanya timnya foundersnya gimana caranya mereka solve the problem gimana juga mereka business modelnya in term of monetization gimana caranya mereka usability of technology dan men-support problem-problem yang mereka solve ataupun idea yang mereka sampaikan ke plug and play ini mungkin indikator-indikatornya aja tapi biasanya kalau startupnya sudah punya MVP kita biasanya akan oke untuk masuk apa namanya programnya plug and play kalau syaratnya itu punya MVP aja jadi oke nah ini juga ada yang tanya tadi kan Mas Halim sempat apa namanya mention tentang legalitas ya di awal tadi ya ini pertanyaan Mas Rizky Adi-Aji legalitas yang dimaksud itu seperti apa apakah misalnya sudah harus berbentuk PT atau yang lainnya ya menurut kita sih lebih baik punya PT ya kenapa karena nanti ke depannya kan pasti ada stage-stage yang funding gitu kan ya nah sebenarnya dari sisinya plug and play juga bisa bantu gitu kan ya untuk pembuatan PT tapi lebih baik PT tersebut bisa diurus sebelumnya supaya nanti juga lebih gampang masuk program akselerasi karena program akselerasinya kita itu nanti ada venture capital ada korporasi gitu kan ya nanti ada kaitannya yang nanti ke depannya oh iya korporatnya atau venture capitalnya tertarik untuk kerjasama tapi gak punya PT loh gimana jadinya gitu jadi entity atau legalitas itu something yang perlu gitu kan ya kalau bisa sebelum masuk programnya plug and play jadi oke nah tadi di bagian kriteria seleksi ini mas Halim udah sempat mention terkait dengan market size bisnis model dan sebagainya cuma kan sayangnya sekarang kita mau bikin apapun pasti ada yang mirip atau sama gitu bahkan ya produk atau model bisnisnya kalau dari sisi akselerator sih biasanya apa yang bisa dibantu sih mas sehingga walaupun mungkin produknya sama-sama katakanlah sama-sama financial planner gitu tapi punya unique selling point yang bisa diunggulkan nah kalau di akselerator itu biasanya program apa sih untuk mengasah hal itu kita sebenarnya mengasah bagaimana menjadi different gitu kan ya kalau dalam programnya kita tapi gak cuma dalam programnya kita sih biasanya akselerator itu juga ngeliat gitu kan ya ide itu kan sebenarnya bisa macam-macam ya mas Randy ya biasanya dari akselerator itu akan melihat banyak faktor dari startup tersebut bagaimana mereka men-solve problem yang dijadikan ide tersebut itu nomor satu dulu ya kan nomor dua kita juga lihat solusi apa yang mereka buat untuk men-solve problem tersebut apakah solusi tersebut mudah apakah solusi tersebut sebenarnya apa namanya kompleks gitu kan ya kalau kita namanya memecahkan sesuatu itu semestinya harusnya lebih mudah gitu kan ya startup hadir di masyarakat itu sebenarnya untuk men-solve sesuatu dengan cara yang gampang atau mudah nah itu yang kita juga lihat gitu waktu nanti mereka ikut aselerator programnya kita dan biasanya setelah kita lihat seperti itu mereka kan akan mempresentasikan bagaimana mereka me-approach customer bagaimana mereka me-approach corporate bagaimana mereka meng-grow business model tersebut nah disitu nanti biasanya peralatan aselerator tersebut akan memberikan kita jarang sekali sih menerima startup yang sebenarnya similar tapi biasanya ada beberapa yang similar tapi punya approach yang berbeda gitu kan ya salah satu contoh adalah approach customer-nya berbeda itu udah beda juga gitu kan ya apakah segmentasi pasarnya yang berbeda gitu kan ya sama-sama e-commerce sama-sama marketplace tapi segmentasinya yang beda satunya commerce untuk ibu-ibu hamil misalnya satunya lagi commerce-nya untuk apa namanya fashion gitu kan itu udah berbeda juga gitu jadi kita melihat segmentasi pasarnya juga kita lihat gitu apakah teknologi yang dibangun juga berbeda apakah dia e-commerce apakah dia social commerce apakah dia B2B teknologi gitu kan ya nah hal-hal tersebut menjadi faktor-faktor yang biasanya kita juga lihat jadi nah menjadi diver itu belum tentu harus idenya itu unik mas mas Randy idenya itu bisa jadi sama tapi yang tadi saya bilang approach customer-nya beda segmentasinya beda teknologinya berbeda mencari cara memecahkan problem yang tersebut yang berbeda juga contoh kalau saya misalnya mau ke Sudirman gitu kan ya saya jalannya lurus aja lewat tol tapi kan ada startup yang pakai jalan pinggir gitu kan ya lebih cepat sampai nggak banyak batal naik gitu kan ya perginya ke situ nah itu yang harus dipikirkan sebenarnya sama startup kenapa? karena fungsinya startup adalah kalau kalian punya ide kalian punya problem itu seharusnya memecahkannya dengan cara yang berbeda gitu kan ya bukan mencari cara yang gampang gitu atau meniru cara yang sama nah itu accelerator pasti lihat gitu kan ya karena kita nggak mau juga startupnya itu dengan serta-merta ngeliat satu masalah satu ide habis itu mereka mecahkannya general aja gitu kan ya kalau general aja ngapain ngapain bikin startup gitu kan ya kalau kita bilang sama startup founder out there kamu punya satu masalah kamu punya satu ide carilah cara yang paling gampang dan paling unik untuk memecahkan ide tersebut sehingga consumer corporate sama partner kamu itu merasa itu adalah benefit kamu dan akhirnya jadi ide yang berbeda gitu kan ya gitu kira-kira mas Rindi oke thank you mas Halim nah ini ada pertanyaan lagi dari peserta dari mbak Medina sianti ya apakah plug and play bisa mengakomodasi exiting company yang awalnya model bisnisnya B2G kemudian akan pivot ke B2C mungkin pertanyaan lebih umumnya gini ya misalnya saya punya startup tapi saya udah punya model bisnis yang saya tahu ini udah nggak jalan nih dengan masuk di plug and play harapannya saya bisa bertemu dengan mentor lalu menajamkan model bisnis saya entah itu harus pivot produknya pivot model bisnisnya sebenarnya yang kayak gitu difasilitasin juga nggak sih di program akselator kayak JG Plug and Play Mas Halim? ya kita pun juga sewaktu proses akselerasi sebenarnya kan banyak mentor yang akan ditemuin gitu kan ya banyak workshop yang akan dilakukan gitu kan ya bahkan ada spesifik workshop juga yang dilakukan jadi waktu nanti ikut program akselerasinya Plug and Play untuk pivot apa tidak itu sebenarnya keputusan startupnya sendiri tapi dari sisinya kita akan memberikan advice-advice untuk certain problem ataupun certain solusi yang sebenarnya sudah diran sama apa namanya startup tersebut bagaimana yang tadi saya bilang kan jadi teknologinya berbeda segmentasi pasar yang berbeda sehingga bisa jadi approach-nya yang berbeda bukan langsung pivot kenapa? karena untuk pivot pun sebenarnya dari sisinya startup itu membutuhkan effort yang cukup besar kalau MVP-nya sudah jadi saya mau pivot saya harus bikin MVP yang baru tapi bagaimana caranya MVP saya menjadi maksimal itu yang dibantu sama Plug and Play jadinya kenapa? karena mereka sudah menelurkan ide yang cukup baik dan kita pun sebenarnya kan select jadi di awal kita sudah assess kita sudah memberikan feedback waktu mereka presentasi kita juga ask a lot of questions gitu kan ya jadi biasanya kita menajamkan MVP tersebut instead of biasanya langsung suggest oh ya kamu harusnya pivot karena startup tersebut pasti punya capability yang sudah mumpuni sehingga mereka membuat MVP tersebut atau produk tersebut intinya gitu Mas Randy yang jelas kan minum field product itu memang sesuatu yang perlu divalidasi dan diuji ya Pak jadi gak bisa langsung memutuskan sepihak gitu memang harus diterjemkan dulu Pak Pak nah mungkin terkait dengan hal-hal teknis kayak gitu kalau misalnya kita mengulas lebih dalam di dalam program akselerator GK Plug & Play sendiri sebenarnya materi-materi apa aja sih yang biasanya disampaikan dan di dalam founder-founder yang di program yang startup startup founder yang sudah ikut di dalamnya jadi materi yang paling banyak kita berikan sebenarnya kaitannya dengan bisnis Mas sudah pasti jadi bisnis acumen itu kaitannya dengan gimana caranya saya melakukan pitch itu yang nomor satu kenapa? bahkan yang important di startup adalah gimana saya memposisikan produk saya di pasar dengan berbeda jadi sudah pasti ada pitch practice kenapa? karena pitch practice ini mengasah kemampuan dari startup tersebut untuk melihat dan menganalisa sebenarnya produk saya itu fit atau gap-nya di mana dengan conversation makanya kita latih mereka juga pitch dan memposisikan produknya dengan baik itu nomor satu nomor dua biasanya ada kaitannya dengan operation jadi gimana caranya menghandle operation dengan lebih efisien gimana caranya menstruktur timnya dengan lebih baik itu biasanya kita akan berikan juga workshopnya selain itu untuk menunjang itu biasanya kita juga akan memberikan workshop-workshop yang kalau istilahnya pernah dengar adalah gimana caranya saya menentukan KPI kalau KPI itu di corporate besar kalau OKR itu di startup jadi OKR itu adalah measurement-measurement yang harus di achieve dalam operation tersebut biasanya nah itu juga workshopnya kita berikan selain itu juga biasanya yang menunjang hal-hal tersebut adalah gimana caranya teknologi tim bisa terus melakukan R&D dan men-support produk yang sudah dibikin itu juga kita memberikan tutor dan kita memberikan mentorship selain itu financial acumen dan mentorship dari orang-orang yang ekspert di industrinya dan kita punya yang namanya matchmaking mentors jadi dalam artian mereka bisa dengan beberapa mentor dari industri yang sudah experience dan belajar dari experience mentor tersebut sebenarnya gimana caranya grow produk ataupun grow startup mereka jadi ada banyak yang kita berikan jadi kalau kita mau drill down detailnya banyak sekali ada venture capital juga yang melihat financial modelnya mereka sudah pasti apakah ini works apa tidak jadi banyak feedback yang kita berikan ke mereka supaya mereka juga ke depannya jadi lebih sharp jadi makanya kita bilangnya akselerasi mereka sudah jadi pisau tinggal motong cuma pisaunya kita asah lagi kita itu tukang asahnya jadinya gimana pisaunya jadi makin tajam makin tajam makin tajam gitu oke thank you nah ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan bergabung pertama dari mas Michael dari Kualabora apakah startup yang ingin gabung ke batch tertentu itu mendaftarnya harus saat batch itu dibuka atau bisa kapan aja submit pitch deck atau registrasinya kalau di akselerasinya kita biasanya kita akan open batchnya kita jadi kayak batch 8 ini kan biasanya kita sebulan dua bulan sebelumnya kita sudah buka jadi ada pendaftaran yang harus dilakukan enggak setiap saat jadi tiap batch kita akan opening registration nah jadi apa namanya tinggal register di portal kita untuk ikut program kita jadinya oke nah kemudian nih kalau misalnya ada ada yang nanya juga Mr. Key namanya kalau misalnya model bisnisnya startup tersebut itu mirip dengan portfolio yang udah ada sebelumnya itu masih ada harapan untuk diterima enggak ada kita banyak sekali apa namanya fintech gitu kan ya yang dengan model bisnis yang sama tapi mereka berbeda melakukan dan men-solve problemnya gitu kan jadi kita juga harapkan ya teman-teman sekalian itu harus mengerti pasarnya gitu kan ya harus mengerti startup yang sebelumnya startup kompetiternya itu bikin apa gitu kan ya kenapa karena kalau kalian tidak menganalisa pasar dengan baik tidak menganalisa market dengan baik itu berarti kan kalian tidak tahu pertandingan ataupun game yang akan kalian masukin sama kayak halnya kalau saya mulai bisnis gitu kan ya contoh aja saya mau mulai bisnis kopi nah saya lihat di pasar sudah banyak kompetitor gitu kan ya gimana saya cari sesuatu yang berbeda gitu kan ya di pasar tersebut apakah produk R&D-nya yang berbeda apakah market-nya yang saya bedakan gitu kan ya itu yang sebenarnya harus dilihat sama founder startup sih sebenarnya jadi bisa rata-rata kita ada beberapa yang mirip-mirip gitu kan dari previous batch masih kita terima tapi biasanya kita tidak akan menerima startup yang punya similar idea tapi memecahkan masalahnya terlalu general biasanya memecahkan masalah itu yang tadi saya bilang approach-nya mungkin berbeda consumer-nya berbeda market-nya berbeda nah itu udah unik tuh kadang-kadang karena mereka pasti punya value proposition tersendiri gitu kan ya kalau mereka punya perbedaan-perbedaan di hal-hal tersebut jadi bisa bisa terus terang bisa oke thank you mas ini ada lagi pertanyaan dari mas Franz ada saran mungkin untuk startup yang punya kerjasama dengan stakeholders apakah waktu approach untuk proposal kerjasama dilakukan apakah harus MPP dulu mungkin pertanyaannya saya simplifikasi gini ya ketika masuk dalam program seperti GK Plug & Play ini sebenarnya ada program apa saja sih yang memungkinkan startup itu untuk mendapatkan mitra misalnya dia mainnya ke B2G atau B2G yang wikis itu cari pasangnya lebih susah ya karena membutuhkan koneksi dan koneksi gitu nah kalau misalnya di GK Plug & Play sendiri apa saja sih yang diakomodir sehingga para startup ini bisa terhubung dengan mitra-mitra tersebut ya kita sebenarnya startup yang nanti jadi di accelerator programnya kita ataupun yang masuk ke accelerator programnya kita udah pasti kita akan konekkan dengan partner-partner atau corporate yang sebenarnya membutuhkan mereka gitu kan ya kalau kalian bikin startup di area fintech insurtech biasanya kita akan koneksikan dengan corporate ataupun partner yang kaitannya dengan insurtech dan fintech kalau kalian bergerak di wellness biasanya corporate dan partner kita yang bergerak di bidang wellness dan health gitu kan ya kalau kalian di bidang mobility ataupun IoT ataupun real estate ataupun smart city biasanya kita juga konekin ke corporate partners ataupun industry leaders yang sebenarnya di area tersebut kenapa? karena tujuannya balik-balik lagi tadi mas Randy yaitu akselerasi gitu kan ya jadi waktu nanti join program kita dirinya pasti akan kita koneksikan dengan partner-partner corporate-nya kita yang sebenarnya mereka juga terus mencari ada setara apa-apa di luar sana untuk membantu internal innovation-nya mereka sendiri oke nah ini ada pertanyaan lagi dari Mbak Medina lagi kalau di plug-and-play ini kan ada 3 bulan akselerasi ya itu tuh ada apa namanya ada exchange of share gitu gak sih kalau misalnya ada berapa persen atau mekanismenya mirip dengan misalnya kayak Y Combinator pakai convertible bond atau sebagainya selama akselerasi 3 bulan kita tidak minta share satu pun tidak sepeser pun jadi kita memang akselerasi program kita itu memang free gitu kan dan khusus untuk membantu startup agar startup ini bisa mengakselerasi bisnisnya dan solusinya ataupun produk dan servisnya jadi kita tidak mengambil saham apapun dari startup tersebut oke tapi kan tadi juga di mention kalau JG Plug and Play juga di fase tertentu kadang kalau misalnya ada startup yang menurutnya bagus juga ngasih investment juga kan mungkin di fase ini baru ngomonginnya oke betul nanti di fase yang setelah selesai akselerasi setelah expo day gitu kan ya biasanya sama seperti sandbox gitu yang Korea itu film setelah demo day setelah expo day sudah selesai gitu kan kita biasanya ada internal comedy meeting kalau kita tertarik dengan salah satu startup biasanya nanti kita akan invest di startup tersebut nah baru ada conversation mengenai apakah nanti convertible bond apakah itu nanti pinjaman ataupun itu nanti investment intinya gitu jadi kalau bisa di highlight tiga bulan program itu benar-benar pure untuk mengedukasi dan mematangkan MVP yang sudah dimiliki startup belum jauh-jauh ngomongin tentang share dan sebagainya nah ini ada pertanyaan lagi dari mas ya dari mas Donny Fauzan apakah JG plug and play itu juga mendukung social startup atau social enterprise kalau iya seperti apa approach paling baik untuk pitch karena seringkali model bisnis social enterprise itu sulit dipahami oleh venture capital karena mungkin kan kalau misalnya yang orientasinya sosial kan nggak melu soal apa namanya ROI-nya uang jadi ya benar gimana mas jadi di di plug and play sendiri sebenarnya sudah ada satu vertikal baru yang kita bilangnya sustainability mungkin nggak langsung direct bersinambungan dengan social impact ya cuma foundersnya kita mulai fokus untuk apa namanya mengaselerasi startup yang membantu sebenarnya ekosistem dunia karena apa namanya sustainability adalah hal yang baru untuk apa namanya banyak global founders di dunia jadinya di Indonesia sendiri mungkin masih emerging tapi semakin ke sini saya semakin melihat bahwa banyak sekali venture capital juga sekarang social impact gitu kan ya saya baru ngobrol dengan satu venture capital I think kalau nggak salah seminggu yang lalu mereka dari jadinya impact yang cukup besar nggak hanya cuma dari sisi financial tapi mereka memberikan impact yang cukup besar karena kan di global kan sebenarnya ada ke-atau pun sustainability gitu kan ya jadi masih ada opportunity yang cukup besar on top of social impact startup sih sebenarnya jadi mungkin yang harus dipilih adalah accelerator ataupun venture capital yang benar-benar melihat area tersebut gitu jangan sampai nanti kita misalnya karena venture capital ataupun accelerator pun punya program yang berbeda-beda gitu jangan sampai saya social impact entrepreneur gitu kan ya tapi saya pitch-nya ke venture capital yang biasa invest di fintech misalnya gitu ya pasti nggak akan nyambung gitu loh Mas Randy jadi harus melihat program apa dan apa namanya start apa venture tersebut masih ada dan growing investment masih cukup besar di social impact oke thank you buat penjelasannya Pak Halim ini ada pertanyaan lagi dari Mas Oka Siman Jutak beliau menanyakan tentang opini Pak Halim terkait dengan trend startup apa namanya saat ini menurut Mas Halim apakah ada trend yang cukup signifikan mungkin akibat dari COVID dan sebagainya trend itu mungkin bisa jadi berbentuk model bisnis yang lagi grow atau trend-trend lain terkait dengan apa namanya hal-hal yang dilakukan oleh startup startup ya mungkin ini terkait dengan ekosisi startup di Indonesia dan futuresnya jadi ya kalau kita bilang nah mungkin aku highlight sedikit ada tiga part yang menarik gitu kan kalau di Indonesia sendiri sebenarnya startup itu jadi ada tiga split off kalau kita lihat pandemi waktu SARS 2003 itu antara tahun 1999 2000 sampai tahun 2005 itu recovery SARS itu sekitar 6 bulan ekonomi itu impact sekali tapi hanya di China dan Hongkong shifting consumer behavior waktu itu kalau kita boleh bilang unik very traditional beda dengan yang sekarang jadi neighborhood super ada convenience stores ada gitu kan terus digital tech atau trend yang kebual pada masa itu adalah online commerce social media kamera font dan itu pun baru bermunculan dan kalau kita bilang tahun 1999 sampai 2005 itu adalah phase pertama digitalization sebenarnya entering the market jadi kita kalau boleh bilang itu Alibaba keluar pertama kali social e-commerce yang cukup besar keluar terus ada social commerce seperti Facebook Youtube dan segala macam itu between rentang tahun 1999 sampai 2005 pandemiknya terjadi di 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 2003 jadi itu rentang waktu yang pertama terus rentang waktu yang kedua yang kita bilangnya lebih shifting of digitalization jadi itu yang tahun 2008 sampai 2010 nah itu Indonesia agak sedikit terlambat kenapa? karena kalau di global kalau yang di nature market itu tahun 19 muncul yang sekarang kita ada dari Facebook Whatsapp Youtube Alibaba jadi itu first kelombang yang pertama jadi di Indonesia itu baru setelah kira-kira 8 tahun kemudian dari tahun 2000 itu bertelur startup-start yang baru dan itu pas pandemik yang berbeda bukan pandemik yang kita bilangnya pandemik penyakit kita bilangnya financial crisis 2008 keluar di situ nah itu digitalization nya sudah shifting consumer behavior itu itu spending carefully beda sama yang sebelumnya mobile consumers mulai emerge shift to home consumption waktu itu ini kayaknya Pak Halim keluar ya sepertinya terputus ya oh iya oke mungkin terkait dengan trend tadi ya Pak halo Pak Halim sepertinya Pak Halimnya terputus sebentar dia lagi coba masuk lagi Halim bisa coba untuk mic-nya ya ini hujan-hujan mati terus ya lagi enak-enak sharing mati nih ya jadi mungkin saya lanjut ya Mas Randy jadi yang tadi saya bilang financial crisis ya financial crisis yang tahun 2008 itu spending-nya carefree mobile consumers emerge gitu kan ya terus shift to home consumption sharing economy mulai rising itu ada Gojek ada Airbnb keluar Grab keluar gitu kan mulai startup Indonesia itu keluar di tahun 2008 2010 jadi kita bilangnya Indonesia ketinggalan 10 tahun sebetulnya kalau kita boleh bilang ya terus tahun 2015 kita bilang 10 tahun dari yang tahun 2008 2010 itu yang apa namanya there is a pandemic coming COVID-19 gitu 2020 which is tahun ini yang hit global economy lebih jelek daripada World War II kalau kita boleh bilang jadi ini the third pilarnya yang bikin shifting jadi kalau kita boleh bilang itu home consumption itu redefine everything digitalized sekarang jadinya traditional channel itu semua ready to eat gitu kan biasanya orang ready to eat food itu gak ada gitu kan sekarang berlomba-lomba food bisnis itu keluarin ready to eat food terus digital ekosistem itu accelerated gitu kan a lot of traditional player langsung going digital udah pasti terus banyak orang bikin super apps gitu kan even corporate itu keluar super apps terus live streaming instant messaging jadi shifting modelnya berubah terus ada tiga pilar ini yang berubah dan kita beranggapan ke depannya in the future ekonomi Indonesia itu pasti akan terus shifting kalau kita bilang 10 tahun yang lalu sharing ekonomi 5 tahun yang lalu kita bilang fintech sekarang ini sekarang lagi happening UMKM jadi UMKM startup is actually growing health startup is actually growing kita akan ketemu health startup yang jadi unicorn sebentar lagi sebenarnya jadi shifting terus mas jadinya dari tahun-tahun yang 2008 2010 gitu kan 2000 dengan 2020 dan kita bilang ekosistem startup di Indonesia itu masih kecil sekali masih banyak room to grow bahkan kalau kita bilang high tech Indonesia belum high tech high tech banget kayak di US ataupun di Jepang ataupun di Korea ataupun di Europe jadi masih banyak opportunity gitu kan even startupnya kita jumlah seluruh Indonesia masih kalah dari Amerika Amerika itu bisa lima kali lipatnya kita mas di teknologi startupnya lima sampai enam kali lipat di Jepang bisa tiga kali lipat di China malah lebih gila lagi sama kayak di Amerika bahkan lebih sekarang dari Amerika karena penduduknya banyak sekali jadi startup yang bertelur itu banyak sekali jadi shifting-shifting ini yang harusnya dilihat gitu kan apa yang menjadi home consumption apa yang menjadi define consumer behavior gitu kan itu yang mungkin teman-teman harus perhatiin mungkin itu sedikit jadi future-nya masih panjang startup ini masih akan growing terus ya walaupun sekarang sudah banyak banget yang udah kita udah punya Dekakorn udah punya unicorn beberapa dan masih ada nambah yang centaur pun udah banyak banget tapi area yang sudah diharap itu banyak banget ya mungkin ini ngambung juga dengan pertanyaannya Mas Rizky Adiyaji beliau bertanya ini kan COVID-19 ini memporak-porandakan beberapa model bisnis ya salah satunya mungkin travel sama turism ya kalau misalnya kondisinya kayak gini plug-in claim masih menerima gak sih misalnya ada startup travel yang pengen masuk ke sana kebetulan startup punya Mas Rizky ini juga di bidang tersebut masih Mas register aja kita selalu tertarik dengan open opportunity karena kita tidak melihat bahwa oh ya satu pandemi ini akan memengaruhi satu industri dan industri tersebut udah pasti kita gak lihat cara pikir accelerator dan venture capital tidak seperti itu jadi kita melihat digitalization itu akan terus berkembang dan pandemi ini hanya salah satu hurdle yang tadi saya ceritain dari tiga piler yang apa namanya timing and shift yang lab the consumer behavior and digital acceleration itu berubah jadinya tahun depan bisa jadi startup-start travel dan hospitality itu bisa bounce back dengan cepat sekali kenapa? karena orang di rumah udah very packed selama satu tahun gak bisa keluar selama satu tahun hampir ya kita satu tahun ini ujung-ujungnya satu tahun tidak bisa ngapa-ngapain the eagerness the market that was tied into travel and hospitality itu huge sekali bisa jadi tahun depan malah travel and hospitality itu booming jadi jangan dianggap satu particular industry itu mati hanya dengan satu pandemi yang terjadi SARS 2003 social commerce tahun 2008 2010 sharing economy selalu shifting dan selalu keluar emerging market ataupun emerging consumer behavior yang selalu changing keep changing every single year jadi yang penting para founders ataupun para startup yang punya ide benar-benar validate their idea ke market benar-benar mengerti apa yang sedang terjadi jadi terus terang terus terang masih kita terima don't worry jadi kita juga masih melihat area-area tersebut jadi masih open dan somehow covid-19 ini juga kayak menjadi validasi sendiri ya buat mental founder buat ketahanan model bisnis startup dan sebagainya betul misalnya dari pengalaman pengalaman pelakian selama mengakselerasi setahun terakhir during pandemi ini apa aja sih yang disarankan kepada startup-startup tersebut agar tetap tahan dengan covid ini jadi apa namanya untuk bertahan di area covid ini ya mungkin saya ada beberapa suggestion yang nomor satu adalah udah pasti startup itu yang paling ringkih adalah Mas Randi biasanya adalah financial acumennya gitu kan ya kalau kita lihat big guys big corporation gitu kan ya mau kita ngomong aja Astra PCA gitu kan big konglong rate group kenapa mereka selalu apa namanya bisa bertahan dengan situasi yang bervariasi gitu kan ya ekonomik impact 2008-2009 98 gitu kan mereka masih bertahan tuh jadinya terus pandemi kayak covid-19 dikirain yang big corporation udah pasti ini jadi kalau apa namanya kalau boleh dibilang yang pertama yang harus kalian perhatikan adalah karena kita juga memberikan banyak financial workshop gitu kan ya gimana kalian memperhatikan financialnya salah satu faktor startup itu gagal adalah financial acumen tidak pasti financial strategy gitu kan ya financial ops itu mereka tidak punya capability yang cukup mumpuni untuk melihat bagaimana financialnya tetap hanging on gitu kan ya itu nomor satu terus yang kedua sebenarnya model bisnisnya apakah sustain apa tidak apakah sustain apa tidak itu harus terus divalidasi dengan marketnya gitu kan ya market shifting harus cepat shift juga jadinya bukan berarti pivot ya mungkin solusinya di fix and twitch gitu kan ya ada beberapa yang orang melihat pandemik menjadi sesuatu hal yang baru gitu kan ya ada orang yang melihat malah pandemik ini malah banyak startup yang juga bermunculan yang sebelumnya ready to eat atau frozen food gak ada sekarang kayak misalnya startup foodnya kita yang punya restoran gitu kan kalau pernah dengan nama ekosistemnya kita juga burger dan segala macam mereka shifting tuh awalnya buka restoran terus buka ready to eat food dan ternyata juga acceptance dari masyarakatnya cukup bagus jadi harus shift bergerak bersamaan dengan market shiftnya kemana nah itu mungkin yang nomor dua nah yang nomor tiga adalah timnya di tighten jadi during this covid you have a lot of time to build your team as strong as possible gitu kan ya untuk embracing the new things tahun depan gitu kenapa karena tahun depan consumer behavior mungkin ada yang berbeda ada yang shifting ada yang keluar yang baru-baru gitu kan ya kenapa karena after pandemic gitu kan ya the new normal could be different it could be the same it could be shifting jadi menurut kita founders harus bisa punya argument untuk melihat itu apa yang terjadi harus ngikutin juga gitu kan ya jadi yang nomor tiga adalah timnya skillsetnya dinaikin mumpung banyak waktu mumpung banyak apa namanya time untuk bikin timnya jadi lebih baik gitu kan ya jadi ada tiga hal tersebut yang mungkin saya bisa kasih suggestion sih mas Andi oke ini karena waktunya udah hampir habis juga mungkin saya langsung masuk ke pertanyaan terakhir tapi tenang kalau misalnya nanti teman-teman masih ingin ditanyakan terkait dengan teknis JG Plug and Play nanti Mbak Fortuna akan share emailnya lagi jadi teman-teman bisa tanya atau bisa follow sosial medianya disana juga bisa bertanya terkait dengan mekanisme tertentu misalnya menanyakan kapan bukanya atau yang lainnya nah ini saya masuk ke pertanyaan terakhir dulu JG Plug and Play ini kan memiliki visi untuk mengembangkan ekosistem startup di Indonesia nah kalau mau ngomongin lebih realnya gimana sih selain fasilitas atau program-program yang tadi gimana sih apa namanya visi tersebut direalisasikan oleh JG Plug and Play di Indonesia oke visi tersebut sebenarnya kita tuh builder of ekosistem ya mas jadi ya mungkin ini sesuatu yang menarik saya sayang sekali gak bisa share my slide gitu kan ada gambar-gambar visual yang bisa memvisualisasikan apa namanya bayangan teman-teman gitu kan JG Plug and Play menurut saya kedepannya akan jadi developer of ekosistem kalau kita boleh bilang tidak hanya akselerasi sebenarnya karena kita punya ekosistem korporasi yang cukup besar nah selain ekosistem korporasi yang cukup besar kita juga punya connection to VCN investors kita juga punya connection to government kita juga punya connection to university we also have the incubators connection gitu nah gimana caranya corporation dengan startup ini bertemu dan surrounding supportive kind of ekosistem yang seperti government VC investor university incubator and accelerators berserta dengan advisor dan mentor yang kita menjadi satu ekosistem yang lebih besar gitu kan nah itu yang sebenarnya kita selalu giring bersama-sama dengan startup dan korporasi kita tidak hanya startup dan korporasi kita kita juga kerjasama dengan tech communities gitu kan kita kerjasama dengan AWS kita kerjasama dengan Google kita kerjasama dengan Microsoft bahkan saya akan ada satu event lagi dengan Oracle gitu kan semua tech communities yang ada kita gandeng bersama-sama untuk membentuk ekosistem startup di Indonesia karena menurut menurut saya menurut pelakian sendiri adalah ekosistem startup itu tidak hanya terbentuk dengan korporasi dan startup tapi terbentuk dengan adanya island-island yang tadi yang menjadi bagian island besar tersebut jadinya ada incubator ada university ada VC jadi end-to-end enggak cuma apa namanya saya kenalin startup dengan korporasi atau belum korporasi bekerjasama dengan startup itu ekosistem startup di Indonesia itu bisa terbentuk gitu kan masih banyak PR yang kita harus lakukan government harus terbentuk kita harus terbentuk dengan kesehatan dengan kesehatan dengan kesehatan dengan kesehatan dengan kesehatan dengan kesehatan dengan investor connection juga di Indonesia dan kita tetap bekerjasama dengan universitas mbak Fortune itu tidak kena lelah ngobrol sama universitas dengan komunitas karena menurut kita itu puzzle-puzzle yang harus kita tempatkan dengan tepat daily social juga punya peranan mas di pictures ini di puzzle ini jadi makanya event-event ini saya harapkan terus ada jadi teman-teman startup itu punya spirit punya commitment yang terus growing dan jangan takut untuk mencoba menurut saya harus terus coba kalau misalnya tahun ini nggak ketemu batch 8 masuk accelerator plug and play coba yang lain ataupun tahun depan ikut lagi batch 9 pasti ada jalannya saya pasti itu udah pasti mas Alim oke thank you sekali pak mas Alim buat penjelasannya dan saya setuju sekali terkait dengan connecting the island atau connecting the dots ini karena kalau bagaimanapun secanggih apapun startup nggak bakal kemana-mana kalau misalnya jaringannya di situ-situ aja harus menjalin penyelesaian dengan sesama startup dengan venture capital dan government bahkan dengan pihak-pihak mungkin dengan media atau yang lainnya karena itu juga menjadi salah satu juru kunci di ekosistem startup di Indonesia nah mungkin sekian sesi talk show malam ini semoga ilmunya bermanfaat dan buat teman-teman yang ngerasa udah match dengan kriteria yang tadi disebutkan sama Mas Alim juga bisa mencoba untuk mengikuti batch selanjutnya demikian dari saya terima kasih saya kembalikan ke Mbak Fortuna selamat malam ya terima kasih Mas Randy thank you teman-teman udah hadir oke thank you Halim dan Mas Randy untuk hari ini talk show-nya kayak seru banget ya ini karena waktu yang terbatas jadi kita gak bisa bacain banyak pertanyaan dari teman-teman semua jadi aku udah tulisin untuk teman-teman yang mau banyak more information bisa follow Instagram kita di at plug and play Indonesia dan juga untuk teman-teman yang mau bertanya melalui email bisa email saya di fortuna at plug and play .co.id nah itu udah saya tulis di chatbox ya jadi teman-teman bisa tanya thank you banget untuk malam ini Mas Randy nah teman-teman kita mungkin sedang akan istirahat untuk sampai tahun 2020 untuk tidak ada event lagi sampai di akhir tahun jadi untuk teman-teman yang mau lihat kegiatan dari plug and play untuk di tahun depan kalian tetap bisa masuk follow aja Instagram-nya kita kita tetap ada event terbaru di awal tahun 2021 nantinya jadi teman-teman bisa follow jangan ketinggalan tetap kita akan memberikan banyak edukasi-edukasi selebihnya gitu thank you banget hari ini Mas Randy dan Mas Halim kita akan ketemu lagi ya di next event dan thank you fortune thank you Mas Randy see you guys ya thank you teman-teman bye dan risk out langsung ke plug and play Indonesia thank you semuanya bye bye thank you